Jawaban surat permohonan penangguhan tersebut kepada Kasat Reskrim dan dijawab lewat JWA. Keberatan atas penangguhan penanganan tersebut karena Saudara Ahmad Rasid Hasipuan masih ada tiga laporan polisi yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Saudara DFA minta jawaban tertulis atas surat yang sudah dikirim oleh Kakumdan. Karena tidak ada jawaban tertulis, pada tanggal 5 Agustus 2023 DFA bersama rekan-rekannya mendatangi Pololesta Besmedan yang akhirnya bertemu dengan Kasat Reskrim yang sebelumnya sempat ditemui oleh Kasat Gintel. Dan setelah pertemuan dengan Kasat Reskrim, disitu sempat terjadi pertibatan keras antara keduanya. Dan disituliskan yang sempat viral di media sosial. Dari kejadian tersebut, kami dari hasil penyelidikan dapat menyimpulkan bahwa kedatangan DFA bersama rekan-rekannya di kantor Pololesta Besmedan dengan berbagai dinas seloreng pada hari libur, hari Sabtu dapat diduga atau digunotasikan merupakan upaya shoe of force kepada penyidik Pololesta Besmedan untuk berupaya mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Ini bisa dilihat dari video yang viral bahwa tidak semua personil yang ada di situ berkonsentrasi untuk mendengarkan duduk persoalan yang sedang diselesaikan. Tapi ada yang berlalu-lalang di sekitar tempat mereka berdebat. Terkait dengan mungkin ada indikasi bahwa tindakan tersebut bisa dikatakan obstruction of justice, kami belum bisa mengarah ke sana. Demikian yang bisa kami sampaikan, mungkin terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum, terkait dengan bantuan hukum, mungkin nanti Kabupat Binkum yang akan menjelaskan. Demikian penjelasan dari kami, Kuswam TNI. Terima kasih, Kuspen. Terima kasih, Komandan Kuswam TNI. Selanjutnya saya serahkan ke Kabupat Binkum. Terima kasih, Kuspen. Selamat pagi, rekan-rekan. Terima kasih, Kuspen.